Tempatnya ya, satu persatu atau trading knock juga sudah terjadi antara kedua tim ini. Daps 2K kembali dengan M4-nya, RDS tadi digunakan tapi harvest dari point juga akan membantu rekan-rekan point yang berada di compound tersebut. Ada crush yang sudah berada di sana, diputerin terlebih dahulu oleh seorang Daps 2K dengan baginya tapi crush akan bergerak. Lakukan healing dulu terlebih mungkin tapi tidak akan keluar saat crush keluar tapi belakangnya akan terlebih dahulu ke arah satu pemain yang datang lagi bala bantuan. Dan untuk Takai, Daps pun mundur karena harus segera melakukan reload. Harvest datang kali ini menjadi bala bantuan untuk seorang Daps 2 lawan 2 posisinya. Iya, dimana tim point berada di dalam atau di seberang dari tim Takai kali ini ya benar-benar di hujanin granat kali ini. Hades pun juga langsung aja melatar granat tapi satu player dari tim point bisa untuk menghindari granat tersebut bahkan dia pun yang sekarang harus ternockdown. Dua versus satu tapi mereka gak bisa bertahan cukup lama. Tim Takai pun tereliminasi di posisi pahala bawah itu 16. Takai, sayang sekali mereka harus buat dengan mobil yang mereka kumpulkan. Meskipun jarah... Budi-budi poin di match kali ini karena mereka sudah berada di lobby semuanya dan kita berpindah ke arah tim yang sedang bergerak dari jembatan kanan. Yaitu NFT yang memang tadi melakukan looting di arah Novo Repnoye. Mereka akan menuju... Terima kasih banyak Bandromi. Ini ori ini ori. Ini ori ini sejauh mata memandang tidak ada. Ini area paling gue benci kalau misalnya harus keluar sih. Ya karena memang sangat terikis kalinya. Kalau kita sampai terpleset kita jatuh ke bawah. Bidaknya itu tertahan oleh air. Kalau kita beli kayak Bang Imang. Bang BG ini Bang BG kalau main nonton ya. Ini dia yang berada di arah banjir tersebut. Kalau kita kayak luar. Halo guys kita lagi di luar. Kita mau berjalan-jalan. Terbatas betul sekali. Terima kasih banget liat. Ini cerita menarik banget ya yang terjadi di game ini season 4 kita kali ini. Tapi tim Aura pun juga harus waspada karena liat di belakang sana. Sudah ada jersey yang lumayan. Nasi saya mau jatuh. Dan mereka pun begitu juga dengan tim Bonafide. Buat sekali ini. Makasih Pan Apulung. CDM. Bisa dikontrol kalau kita belakang. Siapa-apa mau di CDM-nya? Aduh Bang Apulung. Mukul nasibah. Tapi masih belum bisa menerikan damage yang cukup signifikan juga ke arah tim Aura. Sekarang mereka masih aman. Smog juga sudah. Makasih Bang Apulung. Adakah ada sayang ada. Makasih Bang Apulung. Sabar dulu Bang Apulung. Bisa dikontrol kalau kita belakang. Bisa dikontrol kalau kita belakang. Bisa dikontrol kalau kita belakang. Sekarang mereka hanya dipisahkan oleh tembok saja. Tapi ada sebuah granat yang menumbangkan seorang debot itu adalah granat dari rekan-rekan dari nicil. Membuat debot tersungkur ke arah tanah dan membuat momentum untuk live cave. Bisa melakukan spray juga ke arah seorang nicil yang bisa untuk ngacir dengan bagi yang cukup cepat tadi. Dan ini menjadi malapetaka untuk Genesis Dogma. Karena satu pemainnya langsung dipulangkan yaitu bot tadi. Dan sementara itu bot yang lainnya juga sudah mulai terpantau pergerakannya dengan tim Aura kali ini. Tim Bonafide pun juga akan mencari. Sementara itu tim Aura juga sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim SGRB juga di sebelah kanan mereka. Bang Apolo. Tim Aura harus berfokus banget dan mereka enggak terpantau. Makasih. Bang Apolo nama Instagramnya siapa? Banyak Pak Yan Dem. Makasih. Makasih. Di Openfield yang sudah melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Sementara itu di belakangnya terdapat tim R-Arky juga. Sementara itu lihat posisi dari tim Getron Red Alliance. Mereka split 4. Enggak terlalu jauh. Tapi ya. Dan mereka pun pastinya mau menjaga backline mereka juga. Mau menjaga seluruh arah mataan mereka juga pastinya. Ya permainan yang cukup compact kali ini ditunjukkan oleh Gila Pak. Lah gondrong ya. 21. Dari segi setup mereka. Sulit untuk ditembus pastinya mereka sangat tajam untuk melakukan tembakan karena lawan-lawannya. Terbukti saat pemantai menjadi korban kali ini akan segera... Manta Bancando kurang ajar. Makasih. Banyak orang yang minta-minta tetapi tanpa sadar. Tanpa sadar. Ya Allah orang bercanda. Kalau anak-anak jaman sekarang bilang baper. Aduh terlalu tegang kok bang hidupnya. Bercanda saya. Saya baper. Saya op. Saya juga baper. Saya op lah. Saya op. Saya baper. Terseberang sana. Wih. Gede. Pertahanan yang dimiliki oleh Eagle365. Makasih Bang Dewan. Bisa beda. Kempa manapim. Bercanda. Makasih Bang Candu. Kembali bagian itu. Sesi. Menjadi frontliner. Di balik batu juga. Baru. Baru minum. Kembali. Kali ini. Ke arah. kreizan sementara itu bukan kearah lawannya pastinya ya sementara itu kreizan maksud gue disini nah kalau kulihat dari sebelah sini ya dibalik batu dan untuk 60% 40% tapi kayaknya di zona ke atas ya sudah aku bilang kalau masalah laut dengan darat masih menang laut cukup itu kelimpun begitu kalau masalah zona ya masih menang laut juga jadi zona ke atas ketahuan posisinya langsung kabur dengan sebuah bagi ngacir kembali seorang walaikumsalam baik-baik kabar baik-baik yang juga membeka dari belakang Pinky berada di dalam makasih Bambaim terima kasih banyak Bang Alia juga 5 Aura SG aduh ini PR ya bagi bela gondron dan tim lain tembang susi juga bagaimana mereka menyebrang karena ada dua jalur buka jalan dan juga mengamati satu dari jembatan satu juga dari jembatan kanan jadi bagaimana mereka weh lagu-lagu-lagu-lagu aduh Bamba ajar kurang ajar nah tembak lagu Bamba Jardami Bamba Jardami Bamba Jardami Bamba Jardami ngelakakan kasih bocor pantai Aduh kasih bocor pantai Aduh kasih bocor pantai Aduh baby sayang muncrat sobat-sobat dan bisa didapatkan pemain-pemain victim walaupun memang kabar satu yang masih bisa nembak satu sedang ketok akan segera diri five mungkin Serahri area ini bercanda Pak terus berlanjut Pak ini harus segera melakukan healing juga karena sakit banget bluzonnya dia bergerak memang bluzon sangat dekat dengan tapi itu ada perjalanan yang sangat berbahaya bagaimana caranya mereka bisa masuk sampai itu memang agak susah karena posisinya itu dari jembatan kanan Aduh liquid kita langsung fokus aja karena ikut-kutu liquidien di pinggir berarti masih ada sushi dengan Lucy adek kakak orang diri dibalik batu dan dipinggir zona banget ingin menunggu momentum sebelum dia bisa masuk ke zona dengan cukup aman ya duel laga juga kembali terjadi antara Aura dan juga RRQ sudah sangat dekat nampaknya kali ini pemain-pemain RRQ ASA dengan PC level tiganya juga bersiap akan meleparkan sebuah granat mungkin ke arah depan tapi justru memberikan sebuah spray menuju ke arah Jayden karena terlihat di sana Oh mereka masih di jembat di laut pinggir laut pun tindangan terbang waduh langsung di eh untuk Aura sementara waktu tersisa satu pemain saja Asa dari sebelah kiri RRQ dipukul mundur kali ini keadaannya Oh my god Oh my god dahulu ya karena HP dia juga mantap-mantap yuk bisa-bisa-bisa kalau misalnya dia nggak ngacir ke dalam sedikit demi sedikit dan asap kebawah ya di webcam kalau kita lihat ya dia ingin mau meleparkan granatnya yang somehow konek ke arah Jayden kali ini dia pun pernah satu player dari tim Aura yang ternok ini membuka momentum Asa untuk bisa melakukan combat close combat antara Asa melawan Cisun kali ini Aura dan juga RRQ Sementara itu Asa harus waspada banget karena dari sisi yang lainnya juga sudah ada damage atau sudah ada tembakan mengujuk ke arah Asa sendiri dan menggunakan kenapa ya tepuk tangan ini bener-bener bakalan dicari aja dan langsung aja mau mensecure eliminasi ke arah Aura Oh my god Asa Asa berhasil mendapatkan dua pemain dari Aura kembali didapatkan oleh seorang asa jadikan kodok kalau bisa dua kenapa harus satu itu selesai dengan itu bisa Pak naik di batu akhirnya menyelesaikan semuanya dengan Cisun yang dipulang itu bisa naik di batu tenggelam disana nampaknya kehabisan nafas saat ingin menyeberangi sebuah river tapi Rena oleh dari belakang tidak sadar ada yang datang yaitu Asa tapi Asa juga tersunggur ke arah atau dipulangkan karena ada BK ini tidak bisa Pak ini tidak bisa dipaksa ini renore ini terlalu fokusnya karena duksi yang dimana sekarang somehow dia atau duksi bisa mendapatkan seorang star dan nampaknya langsung aja di dan bisa menambah ini sudah tidak bisa poin ke arah tim bikin sedikit ngepron maju ke arah zona masih dengan HP yang sungguh tipis dan masih dengan lebaran-lebaran gerak ke arah woi juga didapatkan oleh duksi masih bisa duksi akhirnya pun jenis porong di eliminasi lapain susi alien harus pulang tidak sia-sia aku kasih makan terasi lihat apa yang diberikan duksi ini sangat berdampak nespor nespor itu gg tadi Pak satu pemain nespor nespor sangat berkocor kacir sekali pertahanan dari nft pertahanan dari tim nespor nespor dan akhirnya dupun dipulangkan dengan dua yang dikumpulkan oleh bija ternak tapi kalau kita lihat yang juga bermain kali untuk nft melakukan tapping tapping dia juga harus segera mantap mantap lah mantap lah siapa ke arah dirinya sangat dalam sekali super una berapa seseorang smith kali ini akan bergerak lagi pemain-pemain main dari tim Alter Ego mencari orang rumput Om ya mantap mantap terpisah dengan tiga pemain nft yang lainnya terkena juga dan Renare terspot oleh seorang drone tadi iya dan dengan begitu hanya menyisakan enam tim saja untuk lagi santai santai seluruh tim ini berada di padu zona slayer pun juga sudah mulai terspot dibalik batu sana oleh Ramon menggunakan m4 kali empatnya mentep-tep ke arah sana tapi masih belum bisa memberikan dia macam semangasaf siapa semangat itu kita bisa melihat status live dari para player point landscape nfc bom dan juga gd harvest dari polif liviis membuat tim ini yang pertama ya lebih banyak eh yang pertama yang keempat Tom juga pemain yang membuat permainan di pem kalah disini yang ketiga gelasir sangat berguna ya join di minggu yang kedua kala itu dan kita melihat kembali kali ini akan memberikan James akan memberikan dapat Oh dia kesusahan dari tapi ada sebuah pertanyaan yang diberikan PPU dari nft Oh my god nft masih berempat apakah mereka bisa mendapatkan back-to-back winner winner chicken dinner ini bakalan menjadi perjalanan manis pastinya ya untuk nft kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan memaksimalkan kekuatan mereka yang masih ada karena mereka lah satu-satunya tim yang masih lengkap berempat mereka melawan dua player dari one satu player dari Hai dua player dari boom dan juga satu player dari genesis dogma ini kenapa ada 88nya kita lihat nm balapkah masih bisa masuk ke dalam circle harusnya walaupun mereka saat ini belum keluar dari areanya tapi kalau kita masih pantau juga Harvest bersama dengan Tom yang berlaku lainnya atau top dan lurus kayak penggaris masih berada di area ini tapi belum ketemak Tom seneng bako nft belum kena harus nembak Tom juga belum kena tapi Tom tau posisi yang akan coba display akan terlihat di sana tapi justru yang mendapatkannya adalah seorang Dapsuke rata sekali dengan gitu life skip harus pulang di posisi kelima sementara itu tim nft benar-benar ingin menghabisi satu persatu lawannya kali ini ini dia the battle of mantan nampaknya ya nft dan juga boom esports yang nampaknya sekarang berhadapan sementara tuvoin pun juga ingin menyisiri Arizona war knee-back wow según song-bang datang atau masuk ke dalam zona tapi bom baru話nya benar-benar bisa yang bisa mendapatkan dua pemain dari tim nft dan keadaannya kali ini berimbang harusnya dua pemain nft masih di sana tapi satu kembali tubang nft tadi berada di atas angin tiba-tiba menjadi di tim yang paling sedikit jumlah pemainnya disini karena tersisa satu saat eh Om 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 jaringan Hai mana suaranya Om aduh Oke Ramones Ramones sedikit demi sedikit dan ponben menyisakan satu player saja yaitu adapt suke yang berada di seberang sana ini akan menjadi battle kesabaran siapa ya le ini dia kah ya tinggal menunggu siapa yang lebih sabar lagi tuan-uan-uan itu pemain boom lebih dekat menuju karasir kau mendapatkan satu kembali neskul 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 menunggu dilakukan ke arah seorang kent berhasil tadi masuk satu pelurunya dan itu dia kalau seorang nicil tapi dia harus bakit harus bergerak ada sebuah tembakan balasan dari seorang polbir karanisi tinggal mencari daftuki akankah berhasil boom mendapatkan winner winner chicken dinner yang berada di depan kita bakit disana dan akhirnya winner winner chicken dinner Hai bumi tapu-tapu tangan tangan minyak long e-sports yang telah mendapatkan kemenangan mereka di game ketiga kita yaitu irenggo dimana tadi Ken yang merasa di depan yang sudah dalam keadaan nok dia ingin membuka informasi ke rekannya tapi luar mau keluar nasib nasib dari perukku di luar ini dia terima kasih